Pores Bangka Tengah menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap Teddy yang mayatnya ditemukan tergeletak di ruas jalan desa Cambai beberapa waktu lalu. Rekonstruksi digelar di halaman Mapores Bangka Tengah. Setidaknya 28 adegan rekonstruksi dilakukan oleh pelaku. Dari rekonstruksi ini diketahui jika motif pelaku melakukan pembunuhan lantaran kesal terhadap korban. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat menegak minuman keras bersama seorang rekannya yang menjadi saksi pembunuhan. Saat mengonsumsi minuman keras tersebut, terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku. Setelah itu, keduanya meminjam sepeda motor untuk berburu ikan. Dalam pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan ini ada terlapat 28 adegan yang mana di adegan ke-18 adalah adegan terkait pengukulan menggunakan kayu yang menjelatkan korban meninggal dunia. Kalau menurut pengakuan dari tersangka, untuk motif dari tersangka sendiri adalah kesal dengan korban karena pada saat itu korban dalam keadaan mampuk dan berbicara kasar kepada korban. Kalau dari pengakuan dari tersangka, sebelum berangkat ke tempat kejadian perkara, tersangka dan korban sempat cekcok mulut di rumah. Kasipidum Kejaksaan Negeri Bangkat Tengah menjelaskan rekonstruksi kasus pembunuhan ini membantu petugas untuk mengetahui motif pelaku dan kronologis kejadian. Kasipidum Kejadian Negeri Bangkat Tengah Usai melakukan rekonstruksi pembunuhan, pelaku kembali ditahan di Mapures Bangkat Tengah untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Doni Wijaya melaporkan dari Bangkat Tengah.